Intro Nah ini dia Yuvie, sekarang kita mau langsung saja praktek bagaimana tanaman hidroponik itu sudah ada bibitnya. Ini tadi namanya adalah sawi keriting ya. Oke, langsung aja mbak, gimana ini tahap pertama yang harus kita lakukan? Nah kalau di hidroponik, kita itu buat semai, kita pakai namanya rock wool. Oh, seperti ini. Ya, kita pakai rock wool untuk semai, jadi kita cemplungin dulu ke air nih. Cemplung ke air, oke. Nah seperti ini, sampai semua permukaannya basah. Lalu kita akan semai. Nah sekarang kita akan semai. Ya, ini benihnya. Oke, benihnya tadi. Ini benihnya. Nah, nanti kita buat lubang. Oh, lucu banget ya. Ya, kita buat lubang. Oh, dikasih lubang. Ya, kita buat lubang. Ya, kita buat lubang. Nah, lalu benihnya nanti kita masukin satu persatu. Masukin satu persatu. Oh, aku benihnya. Oke. Tapi kita nggak usah taruh terlalu dalam. Oh. Nah, seperti ini aja. Dan dengan benih sekecil ini memang harus sangat hati-hati dan satu wadah, satu benih ya. Oke. Tergantung juga sih kita nanamnya apa. Kalau kita nanamnya kayak kangkung gitu ya. Yang tanaman batangnya tinggi-tinggi seperti itu. Kita bisa masukkan misalnya enam gitu ya. Oke. Tapi kalau... Salih keriting cukup satu. Ya, karena salih keriting ini nanti kalau misalnya tumbuhnya maksimal satu ini ya. Nah, nanti dia bisa. Tumbuhnya seperti ini? Ya, nanti tumbuhnya seperti ini. Ini dia memirsa tumbuhnya seperti ini. Ini kalau sudah berapa hari mbak? Ini sudah tujuh hari. Oke. Setelah tujuh hari. Nah, setelah tadi yang ada di sini, ini kita diamin aja seperti ini? Nanti setelah ini kita taruh dulu di tempat yang tidak terkena matahari. Tidak terkena matahari? Itu selama tujuh hari tadi? Enggak. Jadi kita taruhnya sampai benihnya ini pecah. Oh, oke. Nah, begitu benihnya pecah, kita langsung kenalin ke matahari. Oh. Tapi selama tujuh hari itu hanya air ya mbak ya? Hanya air saja. Dan pakai nutrisi. Dan pakai nutrisi. Nah, nanti setelah jadi seperti ini. Ini warnanya kemana lagi mbak? Nah, nanti setelah jadi seperti ini. Kita nanti menanamnya pakai ini aja yang sederhana. Nah, kita pakai bak seperti ini. Oke. Nah, nanti kita juga punya net pot. Pot seperti ini. Oke. Dan juga ini kain flannel. Jadi nanti nutrisi yang ada di sini bisa sampai ke rockwoolnya ini. Melalui kain flannel. Nanti baknya dikasih air? Betul. Nanti baknya kita kasih air, kita kasih nutrisi. Oke. Perbandingan antara air dan nutrisinya? Biasanya 1 liter air, kita membutuhkan nutrisi yang A itu 5 mili, yang B 5 mili. Sudah dicampur ke air di dalam bak, lalu masukin ini tadi ya. Let potnya sudah kita masukkan. Lalu ini hasil semayan yang sudah berdaun. Ini berdaun empat ini. Nah, kita masukkan saja ke sini. Oke. Sampai lah mereka nanti. Sampai nanti dia mekar terus bertumbuh-bertumbuh. Kalo yang pake bak gini kan dikasih air. Nah, airnya perlu diganti gak sih, Mak? Airnya perlu diganti. Biasanya 1 minggu sekali itu diganti. Karena ini kan airnya tidak bergerak ya, pasif gitu. Oh, suka ada jentik nyamuk gitu ya? Iya, ada jentik nyamuk juga. Jadi untuk keamanan kita juga, biasanya 1 minggu sekali kita ganti. Dan nanti sampai mekar akhirnya seperti ini lah. Sampai nanti mekar seperti itu. Itu dia indah-indah sekali. Dan segar. Ya. Ini. Yang ini selaga Oakleaf ya, yang merah. Yang ini Romain ya. Yang ini selaga Kriting. Namanya Locarno. Nah, yang itu daun mint ya. Kalo yang itu daun mint. Aduh, aku suka banget. Jadi kalo mau ngejuice, itu tinggal petikin aja nih. Segar sekali ya. Terus kalo mau lalapan, tinggal petikin aja seladanya. Baik. Kalo misalkan untuk dari awal, dari tandem sampai akhirnya bisa dipanen, berapa lama nih? Biasanya 5 sampai 6 minggu. 5 sampai 6 minggu. Seru banget. 5 sampai 6 minggu. Oke deh. Informasi ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi buat Yufi yang suka menanam. Jadi makin semangat nih buat tanam-tanam. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan bisa dipekarahkan rumah juga. Jadi gak harus ribet-ribet ya. Betul. Itu dia. Oke. Dan kita juga harus pamit dari Intermeja. Terima kasih Mbak Kristine, Mbak Dina. Ya. Sentia Square Park ini yang sudah menyediakan tempat juga. Seru banget. Kita harus pamit dari Intermeja. Saya Ria Pambudi. Dan saya Yulfiri Nesa Pemirsa. Dan juga teman-teman saya bertugas disini. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.